Jangan lupa subscribe channel Youtube JTV Madura dan nyalakan loncengnya Warga temukan benda yang diduga kuat geranat di dekat sekolah SDI Al Munaworo, Pamekasan khawatir membahayakan di lokasi tersebut dipasang garis polisi Penemuan benda yang diduga geranat di depan SDI Al Munaworo, Gelora Hanjung Cangcang, Kabupaten Pamekasan, Madura menggegirkan warga sekitar Awal mulanya penemuan benda yang diduga geranat tersebut ditemukan oleh Usman, salah satu penjual mainan anak-anak yang biasa mangkal di depan sekolah dasar Islam Al Munaworo Usman curiga dengan benda aneh tersebut yang kondisinya penuh dengan lumpur kering Yang kebetulan di tempat tersebut belum lama ini ada perbaikan atau pengerjaan urukan sungai Setelah dilihat dari jarak dekat, ternyata benda tersebut dari bentuknya sangat mirip geranat Setelah itu Usman memberitahukan kepada Satpam Sekolah yang awal mulanya Satpam tersebut tidak percaya jika di sekolah tempat ia bertugas ditemukan geranat Sementara warga yang melintas di jalan Brawijaya tersebut tidak sedikit yang hendak melihatnya dari jarak dekat Namun bertugas tidak memperbolehkannya Khawatir membahayakan benda tersebut dipindahkan ke seberang jalan, tepat di rumah kosong di utara jalan tempat penemuan awal Awal mulanya seperti apa? Awal mulanya saya kan tiap hari parkir di sini Saya sudah parkir, taruh sepeda, saya lihat ada bulat-bulat gitu Saya panggil Sampamnya, Sampam Ibu Nawaroy Tidak percaya Sampamnya, masa ada bom? Ya tidak tahu ya ya, banyak tanahnya, tapi yang jelas itu besinya kelihatan Besi itu, saya kan mengirap bom, bisinya kelihatan Untuk menjaga kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan tempat tersebut, petugas memasang garis polisi Hingga berita ini diturunkan, tidak ada petugas yang bisa dikonfirmasi terkait penemuan benda yang diduga geranat tersebut sebelum adanya tindakan dari pihak kepolisian setempat Namun info sementara, jika benar benda tersebut, benar geranat akan dijenakkan di markas BRIMOB setempat Mohd Zuhri, CTV